Aku telah sholat ursah Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun Segala puji bagi Allah Jalla jalalu Yang telah mengutus Rasulnya Dengan petunjuk dan agama yang benar Ada banyak petunjuk yang menyesatkan Ada banyak agama yang diselewengkan Hanya ada satu agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jal Yaitu Islam Dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab petunjuk Yang Allah akan memenangkan agamanya Setiap muslim itu yakin Optimis Dalam kondisi sesulit apapun Bahawa Islam Ya'lu wa la yu'la alai Allah akan menampakkan agama ini Memenangkan agama ini Di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik Membenci hal itu Alhamdulillah Alhamdulillah Salli wa salim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salam Ya Allah semoga salawat salam Wa ala alihi wa alihi wa salim muhammadin Ingat kita sudah masuk ke hari-hari terindah sepanjang masa Yang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memperbanyak Maka sekarang ini Waktu luangmu Waktu senggangmu Di atas kursimu Di atas ranjangmu Di atas kendaraanmu Engkau membaca Allahu Akbar Allahu Akbar Semoga hari-hari ini Menjadi hari yang berkah buat kita Karena Anda bersedih Kadangkala melihat kok kayaknya Enggak ada apa-apa ya Udah masuk satu Dhul Hijjah Ya belum Ada gereget di umat Islam Semangat untuk beribadah Tapi mungkin Anda yang enggak tahu Ahibatifillah Kita masuk ke pembahasan Fiqh Sira Fi Ghazwati Uhud Tentang Fiqh Sira Dari peperangan Uhud Sebuah peperangan Menentukan kedua Setelah Perang Badar Tapi ternyata Perang Uhud ini Memberikan pelajaran Yang indah Sekali Walaupun di sana Ada kekalahan Insya Allah kita akan membacanya Naam Tafadhali Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dari Fiddi Surah Nabawiyah Karya Profesor Doktor Zaid bin Abdul Karim Zaid Kuala Mu'alif Kuala Mu'alif Rahimahullah Perang Uhud Terjadi pada Pada hari Sabtu Bulan Syawal Tahun ketika Hijriah Latar belakangnya adalah Keinginan kaum musyrikin Untuk belas dendam Atas terbunuhnya Orang-orang mereka Pada Perang Badar Barakallahu Fikul Iya Kapan terjadi Perang Uhud Kalau Perang Badar Terjadi di bulan Ramawal Tahun kedua Hijriah Tepatnya pada tanggal 17 Ramawal Setahun kemudian Lebih dikit Di bulan Syawal Ada yang menyebutkan Kejadian itu Tanggal 15 Syawal Tahun ketiga Hijriah Jadi Subhanallah Jemaah 13 tahun di kota Mekah Ditindas 3 tahun Di kota Medina Sudah beberapa peperangan Sebagai bentuk Melawan Terhadap kezoliman Yang dilakukan Tak berhenti-hentinya Oleh orang-orang musyrikin Kalau disebutkan Apa sebabnya Kenapa terjadi Perang Uhud Kalau kenapa terjadi Perang Badar Kita tahu Tujuan utamanya Tujuan utamanya Tiga ratus belasan orang Di bawah pimpinan Rasul Salallahu Alaihi Wasallam Berangkat ke Badar Untuk menghalau Menghadang Kafilah dagang Orang-orang musyrikin Tapi ternyata Yang mereka inginkan Tidak terjadi Tapi yang Allah Kehendaki Itu yang terjadi Mereka Tidak berjumpa Dengan kafilah Mereka Berjumpa Dengan pasukan perang Tapi ternyata Di balik Takdir Allah Itu Ada banyak Keindahan Kadangkala Kita membenci Sesuatu Padahal Itu baik Buat kita Ada pun perang Uhud Maka perang Uhud ini Sebagai lanjutan Dari perang Badar Orang-orang Mushrikin Di Mekah Itu Selalu bangga Bahwa mereka Adalah Umat yang terjaga Kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun setelah Perang Badar Pamor mereka Turun Bangsa Arab itu Mulai Meragukan Bahwa Quresh ini Kaum yang terjaga Dijaga Amat Allah Subhanahu wa ta'ala Oke terjadi Perang gajah Mereka dijaga Mereka menang Tanpa melakukan Perlawanan Tapi di Perang Badar Mereka Benar-benar Mengalami Kekalahan Yang Sangat Memalukan Oleh karena itu Mereka berkeinginan Untuk balas dendam Balas dendam Atas Kematian Kerabat-kerabat Mereka Plus Menaikkan Pamor mereka Kembali Sehingga Mereka Tidak diremehkan Oleh Bangsa Arab Yang lainnya Berarti Berarti Kalau kita Lihat Memang Ya Duniawi Banget Tidak Berbicara Untuk Memenangkan Berhala-berhala Mereka Tapi Mereka Mereka ingin Balas Dendam Karena Kematian Kerabat-kerabat Mereka Tepat Dilanjutkan Ketika Abu Sufyan Kembali Dengan Membawa Kafilah Dagangannya Ia berkata Di hadapan Para Pemisar Quraish Wahai Quraish Sesungguhnya Muhammad Telah Mengalahkan Kalian Dan Membunuh Pemimpin Pemimpin Terbaik Kalian Bantulah Aku Dengan Harta Ini Untuk Memeranginya Mereka Pun Menyambut Ajakan Tersebut Sehingga Terkumpul Seribu Ekor Dan 50.000 Dinar Barakallah Fikum Nah Perang Ini Termasuk Yang Memerlukan Biaya Besar Satu Ekor Kuda Terbunuh Kalau kita Lihat Sekarang Berapa 10 Juta Satu Mobil Perang Ana Baca Berita Prabowo Kemarin Beli Mobil Mobil Perang Dari 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 Pindad Pindad Satu Mobil Berapa Harganya 500M Bapak Iya Enggak Salah Kayaknya Berapa M Satu Mobil Satu Mobil Coba Dilihat Berapa Satu Mobil Harganya Satu Mobil Kalau Rusak Ya Udah Subhanallah Satu Roket Yang Diluncurkan Ketika Salah Sasaran Habis Berapa Harganya Mesti Dicari Tapi Yang jelas Berapa 600 Juta Satu Mobil 600 Juta 6 Lebih Setengah M Satu Mobil Wah Subhanallah Perang Di masa Lalu Purnah Memerlukan Biaya Akhirnya Abu Sufyan Yang Memang Dia Penanggung Jawab Atas Kafilahnya Orang Orang Mushrikin Maka Dia Mengumpulkan Mereka Dikumpulkan Tokoh Tokoh Yang Punya Uang Di sana Dia Mengatakan Kalian Tahu Sendirilah Sesungguh Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Telah Mengalahkan Kalian Membunuh Pemimpin Pemimpin Terbaik Kalian Dia Minta Bantulah Kami Kalau Dikatakan Aku Terjemahan Sebenarnya Dia Kami Sudah Dia Mengatasnamakan Bukan Nama Pribadi Faa'inuna Pihadal Mal Al-harbi Bantulah Kami Dengan Harta Ini Untuk Memeranginya Harta Ini Belum Dibagi Jadi Seribu Ekor Ontar Bersama Lima Puluh Ribu Dinar Yang Tujuannya Kita Tahu Nabi S.W. Menghadang Ini Di Perang Badr Mau Menghadang Seribu Ekor Ontar Plus Uang Yang Dibawa Amat Mereka Lima Puluh Ribu Dinar Tapi Ternyata La Ontar Wala Fulus Yang Ada Peperangan Maka Akhirnya Orang-orang Quraish Menyambut Ajakan Tersebut Kalau Dikatakan Sehingga Terkumpul Ini Terjemahannya Dirubah Bukan Sehingga Terkumpul Jumlah Kafilah Itu Adalah Seratus Ekor Ontar Dan Lima Puluh Ribu Dinar Wallah Jumlah Itu Seratus Seribu Ekor Ontar Itu Bersama Dagangannya Bukan Ontanya Bersama Dagangan Yang Ada Di Atas Kumbung Bersama Uang Ada Lima Puluh Ribu Dinar Dulu Kita Bahas Lima Puluh Ribu Dinar Berapa Kilo Mas Mas Ada Yang Ingat Lima Puluh Ribu Kali Empat Seperempat Gram 200 224 Ribu Gram Berapa Kilo Jadinya 200 Kilo Lebih Mas Itu Kita Lanjutkan Mereka Pun Mulai Menggalang Pasukan Untuk Memerangi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Meminta Bantuan Kepada Kadilah Kadilah Yang Terbesar Di Sekitar Mekah Mereka Berangkat Meninggalkan Mekah Hari Kamis Bulan Syawal Dengan Kekuatan 3000 Prajurit Barakallahu Fikul Ya Modal Perang Udah Ada Setelah Dapat Modal Perang Tinggal Yang Diperlukan Adalah Pasukan Dan Persenjataan Berkaitan Dengan Pasukan Ya Mereka Mengumpulkan Dari Kabilah Kabilah Yang Tersebar Di Sekitar Mekah Bukan Hanya Orang Orang Kureish Udah Mulai Diajak Orang Orang Sekitar Kata Mekah Kok Mau Mereka Ya Al-Kufru Millatun Wahidah Kekafiran Itu Satu Agama Sebenarnya Kemudian Bisa Jadi Ada Uang Yang Ditawarkan Jadi Perang Zaman Dulu Itu Sebagian Memang Bayaran Tentara Bayaran Kalau Kita Tahu Tadkala Eropa Mulai Ekspansi Ke Negeri Negeri Islam Itu Banyak Di antara Mereka Tentara Bayaran Yang 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 Dalam Benak Mereka Adalah Uang Jadi Mereka Bekerja Menjadi Tentara Maka Diperlukan Uang Untuk Membayar Mereka Atau Uang Itu Untuk Membeli Persenjataan Dan Membeli Bekal Bekal Yang Diperlukan Berapa Yang Terkumpul Tiga Ribu Prajurit Tiga Ribu Prajurit Artinya Mereka Ini Memang Orang Orang Yang Ingin Perang Ahibat Di Sini Ada Yang Tidak Diterjemahkan Mungkin Perlu Ditambahkan Disini Disebutkan Mereka Keluar Pada Hari Kemis Di Bulan Sya'wah Sepekan Sebelum Tanggal 15 Kira Kira Jadi Mungkin Mereka Setelah Tujuh Hari Dari Bulan Sya'wah Mereka Pergi Kemudian Disebutkan Disini Mereka Membawa Perempuan Perempuan Ini Tidak Terjemahin Disini Tujuannya Apa Tujuannya Agar Orang Orang Itu Termotivasi Karena Menjaga Harim Mereka Menjaga Perempuan Perempuan Mereka Sehingga Mereka Tidak Kabur Jadi Ini Perang Mereka Bawa Keluarga Mereka Perempuan Mereka Untuk Menyorakin Mereka Jadi Kalau Mereka Kabur Perempuan Ini Menyorakin Tapi Kalau Menang Mereka Akan Sampai Istrinya Abu Sufian Pun Dikatakan Ikut Pada Waktu Itu Kalau Kita Lihat Ya Ada Mungkin Acara Acara Di Bukan Pertandingan Pertandingan Yang ada Perempuan Perempuan Sebagai Penghibur Dan Sebagai Penyemangat Itu Sudah Dilakukan Oleh Orang Orang Mushiriki Di Perang Uhud Ada Perempuan Yang ikut Pada Waktu Itu Tapi Untuk Ngobatin Untuk Membantu Membuatkan Makanan Memberikan Minuman Ketika Perang Uhud Sedangkan Orang Orang Mushiriki Tujuannya Berbeda Untuk Membangkitkan Semangat Mereka Agar Mereka Tidak Kabur Dari Medan Perang Nah Ini Yang perlu Ditambahkan Tapi Mereka Keluar Dengan 300 Prajurit Tepat Dilanjutkan Al-Abbas Mereka Karena Ternyata Disitu Ada Mata-Mata Ada Muslim Yang Berada Di Tengah Tubuh Orang-orang Mushirik Maka Disini Para Alamak Ketika Berbincang Bolehkah Seorang Muslim Menyamar Ketika Dia Menyamar Mau Tidak Mau Dia Harus Seperti Mereka Ketika Itu Diperlukan Dan Dia Bisa Menjaga Keimanan Dan Hatinya Maka Itu Menjadi Sebuah Keharusannya Di Perang Badar Nabi Alayhi Salat Sudah Menyampaikan Kepada Para Sahabatnya Kalau Ketemu Abbas Jangan Dibunuh Abbas Turun Itu Terpaksa Ikut Perang Dia Terpaksa Salah Satunya Demi Untuk Menutupi Mengelabi Orang-orang Mushirikin Kalau Abbas Sudah Masuk Islam Maka Dia Ikut Perang Maka Disini Peran Abbas Bin Abdil Muttalib Dia Benar-benar Menyamar Seperti Mereka Jemaah Sehingga Orang-orang Mushirikin Tidak Meragukan Kesetiaan Abbas Kepada Orang-orang Mushirikin Padahal Abbas Kirim surat Lewat Seorang Kurir Sudah Kurir Kurir Itu Bisa Jadi Beriman Bisa Jadi Karifulus Juga Pokoknya Dikasih Uang Berangkatlah Kepada Nabi Sampai Surat Itu Ke Nabi Kita Tahu Nabi Kita Tidak Membaca Dan Menulis Nabi Memerintahkan Kepada Ubay Bin Ka'am Radiyallahu Anhu Agar Membacakan Setelah Dibacakan Maka Nabi Meminta Kepada Ubay Bin Ka'am Untuk Merahasiakannya Jangan Disampaikan Nijama Ternyata Ada Informasi Informasi Dalam Kehidupan Kita Mungkin Kita Dapat Informasi Dari Orang Terpercaya Itu Nggak Harus Kita Sampaikan Kepada Semua Orang Ada Informasi Yang Perlu Kita Rahasiakan Apa Penyebabnya Karena Mereka Nggak butuh Informasi Tersebut Yang Kedua Informasi Itu Kadangkala Menyebabkan Kegaduhan Nantinya Sehingga Menyimpan Informasi Itu Ada Hikmah Biarkan Orang Orang Yang Mendapatkan Amanah Yang Menetapkan Sikap Yang Harus Diambil Nah Tepat Akhirnya Berita Kedatangan Tentara Quraish Akhirnya Berita Kedatangan Tentara Quraish Pun Tersebar Di Masyarakat Dan Membuat Takut Orang Orang Yahudi Dan Munafik Apalagi Ketika Pasukan Mesyrikin Sudah Tiba Mendekati Bandinya Yang Membuat Suku Aus Dan Khojraj Berjaga-jaga Sambil Membawa Senjata Di Seputar Masjid Nabawi Dekat Dengan Rumah Rasulullah Khawatir Akan Adanya Serah Menden Barakallahu Fikm Nah Tapi Kadangkala Ya Berita Itu Sulit Untuk Di Rahasiakan Mungkin Ada Jalur Lain Yang Masuk Kota Madinah Sehingga Berita Itu Tersebar Desas Desus Bahusanya Orang-orang Musyrikin Sedang Melakukan Perjalanan Menuju Kota Madinah Itu Membuat Orang-orang Yahudi Dan Munafik Kota Mereka Panik Makanya Kepanikan Itu Berbahaya Orang Yang beriman Gak Panik Dia Itu Yakin Ketentuan Allah Pasti Yang Terindah Sehingga Yang bikin Takut Atau Yang Dibikin Takut Itu Yang Imannya Lemah Yang Ada Penyakit Di Hatinya Dan Orang-orang Yahudi Yang Mereka Memang Pada Takut Dengan Kematian Kemudian Kalau disini Disebutkan Apalagi Ketika Pasukan Musyrikin Sudah Tiba Mendekati Madinah Enggak Bahasa Al-Nya disebutkan Setelah Berita Berita Tersebar Bikin Takut Yahudi Dan Munafiqin Kemudian Selang Berapa Waktu Sampailah Orang-orang Musyrikin Di Dekat Kota Madinah Disebutkan Ada Sebuah Bukit Kecil Yang Di Tengah-tengah Lembah Di Lembah Jalurnya Air Di Kota Madinah Maka Ketika Mereka Sudah Sampai Tokoh Tokoh Awus Dan Khazraj Itu Bermalam Ini Malam Jumat Kejadian Malam Jumat Ini Gak Disebutkan Sebutkan Ini Kejadian Malam Jumat Mereka Sampai Orang-orang Musyrikin Jadi Kemis Mereka Keluar Sampai Kemedinah Malam Jumat Nanti Sepekan Kira-kira Perjalan Mereka Ketika Orang-orang Musyrikin Sudah Sampai Di Dekat Kota Medinah Di Uhud Sana Maka Tokoh Tokoh Awus Dan Khazraj Malam Jumat Itu Mereka Membawa Persenjataan Dan Mereka Bermalam Di Masjid Di Dekat Pintu Rumah Nabi Alayhi Salatu Assalam Karena Khawatir Akan Ada Serangan Mendadak Wah Hurisatil Madinah Hatta Asmahu Dan Kota Pun Dijaga Jadi Jadi Ada Dua Penjagaan Tokoh Tokoh Menjaga Nabi Alayhi Salatu Assalam Di Masjid Nabawi Sedangkan Yang Lainnya Berjaga Di Sekitar Kota Medina Dan Dan Ini Paginya Paginya Beliau Ceritakan Di Hadapan Para Sahabat Seraya Berkata Demi Allah Sungguh Semalam Aku Bermimpi Baik Aku Ada Beberapa Ekor Sapi Yang Disembeli Pedangku Sumping Dan Aku Memasukkan Tanganku Kedalam Baju Perangku Adapun Sapi Yang Disembeli Adalah Terbunuhnya Beberapa Orang Dari Sahabatku Selain Itu Sumping Pedangku Adalah Tanda Terbunuhnya Seorang Dari Anggota Keluarga Dari Abu Musa Al-Ash'ari Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabdar Aku Bermimpi Mengayunkan Pedang Lalu Patah Ternyata Itu Adalah Isyarat Kekalahan Yang Menimpa Kaum Muminin Dalam Perang Uhud Kemudian Aku Ayunkan Kembali Maka Pedang Itu Menjadi Nampak Lebih Bagus Dari Sebelumnya Ternyata Itu Adalah Pertolongan Aku Juga Bermimpi Melihat Beberapa Ekor Sapi Demi Allah Sangat Baik Dan Ternyata Mereka Adalah Kaum Muminin Yang Terbunuh Dalam Perang Uhud Nabi Sallallahu Bermalam Dalam Penjagaan Para Sahabatnya Malam Jumat Itu Belum Bermimpi Dan Mimpi Para Nabi Adalah Benar Coba Kita Lihat Mimpi Nabi Yang Yang Pertama Beliau Mengatakan Inni Wallahi Katra Aitu Khairan Nabi Allah Aku Bermimpi Dan Itu Baik Artinya Mimpi Itu Baik Beliau Melihat Ada Beberapa Ekor Sapi Yang Disebelah Kemudian Beliau Melihat Pedangku Sumbing Pedangnya Sumbing Itu Di Ujung Pedangnya Itu Ada Ada Kayak Patah Kita Kadang Kala Pedang Itu Kalau Dipakai Mukul Sesuatu Tahu Rusak Ujung Ini Di Ujung Ada Yang Rusak Seperti Sumbing Tadi Cuil Kemudian Yang Ketiga Beliau Melihat Aku Memasukkan Tanganku Kedalam Baju Perangku Tuh Tuh Dua Tiga Ada Tiga Mimpi Atau Tiga Kejadian Dalam Mimpi Tersebut Apa Takwilnya Maka Kadangkala Orang Mimpi Itu Mimpinya Itu Isyarat Itu Kadangkala Yang memiliki Makna Sebagaimana Kisahnya Nabi Yusuf Apa Yang Beliau Lihat Beliau Melihat Sebelas Bintang Beliau Melihat Bulan Dan Mentari Sujud Taman Dia Takwilnya Gimana Yang Sudah Kita Ketahui Bersama Ada Takwil Yang Tiga Hal Ini Beberapa Ikor Sapi Yang Disembleh Pedang Yang Cuil Tadi Di Ujung Kemudian Beliau Memasukkan Tangannya Ke Baju Besinya Maka Takwil Ada Pun Sapi Yang Terbunuh Itu Beberapa Orang Dari Sahabatku Akan Terbunuh Kenapa Kok Baik Kusta Kita Tahu Orang Beriman Itu Pilihannya Mati Syahid Atau Hidup Mulia Sehingga Kalo Bicara Mati Itu Baik Baik Kita Gak Mati Di Medan Perang Yang Mati Di Atas Ranjang Beda Nilai Kematian Ada Pun Cuil Yang Ada Di Pedang Itu Maka Keluarga Nabi Yang Meninggal Dunia Yang Keempat Wah Wah Atkaltu Yadifidir In Hasina Aku Memasukkan Tanganku Kedalam Baju besi Yang Kokoh Gitu Takwilnya Apa? Takwilnya Kota Medina Sebenarnya Itu Sebuah Benteng Yang Kokoh Ada Adapun Di Hadith Abu Musa Al-Ash'ari Ada Tambahan Bagaimana Beliau Mengayunkan Pedangnya Kemudian Pedangnya Patah Lalu Diayunkan Kembali Pedangnya Jadi Lebih Baik Takwilnya Apa? Kita Lihat Takwilnya Patahnya Pedang Nabi Al-Ash'ari Bermakna Terbunuhnya Sebagian Orang-orang Beriman Ketika Perang Uhud Dan Kembalinya Pedang Itu Setelah Diayunkan Yang Kedua Kalinya Lebih Baik Beliau Mentakwilkannya Sebuah Kemenangan Yang Allah Berikan Berkumpulnya Umat Islam Lalu Mengatakan Beliau Melihat Ada Sapi Ketika Itu Juga Demi Allah Itu Baik Itu Orang-orang Mumin Yang Terpuluh Setelah Mimpi Itu Apa Yang Lakukan Nabi Alayhi Assalamuala 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 Bagaimana Menurut Kalian Apakah Lebih Baik Menetap Di Madinah Dan Kita Tempatkan Kau Wanita Dan Anak-anak Di Atom Apabila Mereka Musuh Tetap Bertahan Maka Bertahan Dalam Suasana Buruk Jika Mereka Masuk Madinah Menyerang Kita Perangi Mereka Melalui Lorong-lorong Jalan Yang Kita Kuasai Dan Kita Serang Dengan Panah Dari Atap Atap Rumah Barakallafikum Ijemaah Ada yang menarik Ini Bentar Tentang Terjemahan Apong Di sini Terjemahkan Atum Mana Heran Kok Susah Banget Baik Apa Apa Arti Atom 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 Ini Adalah Salah Satu Benteng Di Bangsa Arab Jadi Mungkin Diterjemahkan Benteng Itu Akan Lebih Mudah Difahami Tapi Ketika Diterjemahkan Atom Apa Maksudnya Orang Jadi Atom Ini Mungkin Bom Atom Nah Jadi Nabi Alayhi Salah Alayhi 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 Salah Alayhi Dalam Menghadapi Masalah Masalah Yang Menentukan Perjalanan Hidup Masyarakat Secara Umum Beliau Bermusyawarah Ketika Ada Wahyu Selesai Tapi Ketika Tidak Ada Wahyu Beliau Bermusyawarah Maka Nabi Alayhi Salah Menawarkan Sebuah Pendapat Yang Pertama Beliau Mengatakan Bagaimana Kalau kita Bertahan Di dalam Kota Medina Artinya Kita Tidak Perlu Keluar Dulu Kan Perang Itu Janjian Yuk Perang Tempat Ini Berangkat Kalau Sekarang Ini Modelnya Tawuran Orang Kan Kaling Kalah Tawuran Janjian Nanti Tawuran Dialun Alun Berangkat Nabi Al-Isra Menawarkan Kepada Mereka Untuk Bertahan Di Dalam Kota Medina Artinya Kita Menunggu Musuh Masuk Kedalam Kota Tawid Apa Kelebihannya Disini Ketika Seorang Mengemukakan Ide Hendaklah Dia Menyampaikan Latar Belakang Dari Ide Tersebut Atau Dampak Positif Positive Ide Tersebut Menyampaikan Kita Menetap Dalam Kota Medina Tapi Perempuan Tidak Di Rumah Kalau Dia Di Rumah Ya Kita Lihatlah Kadangkala Perempuan Itu Diserang Perkosa Dibunuh Ketika Musuh Itu Masuk Dalam Sebuah Kota Maka Kita Bertahan Di Dalam Kota Medina Tapi Wanita Wanita Kita Letakkan Di Benteng Benteng Disebutkan Kalau Mereka Tetap Bertahan Bertahan Di Tempat Itu Mereka Tidak Masuk Kadangkala Mereka Melakukan Itu Kalau Mereka Bertahan Di Tempat Itu Mereka Bertahan Di Tempat Yang Tidak Nyaman Masya Masya Allah Ahlin Wasallam Nah Ketika Bertahan Di Sana Mereka Tidak Mau Masuk Kota Medina Ya Udah Pilihannya Mereka Akan Susah Di Sana Karena Kita Tidak Keluar Kemudian Jika Mereka Masuk Menyerang Kita Perangin Mereka Melalui Lorong Lorong Jalan Gang Gang Kota Medina Itu Jalannya Kecil Kecil Sehingga Tidak Pasukan Itu Masuk Coba Kita Bayang Ada 3000 Pasukan Masuk Dari Gang 2 Meter Jadi Berapa Pasukan Mereka Yang 3000 Mungkin Cuma Jadi 4 Orang 3 Orang Karena Mau Tidak Mau Mereka Harus Baris Lurus Ke Belakang Sehingga Mengecilkan Jumlah Pasukan Musuh Itu Dengan Memasukkan Mereka Ketempat Yang Kecil Sehingga Mereka Tidak Bisa Bergerak Walaupun Jumlah Mereka Banyak Dan Itu Diusulkan Nabi Lalu Beliau Mengantarkan Juga Kita Perangi Mereka Melalui Lorong Lorong Jalan Yang Kita Lebih Ngerti Daripada Mereka Dengan Lorong Lorong Jalan Kita Mereka Nggak Pernah Masuk Kemudina Kita Menguasai Kota Medina Dan Kita Bisa Menyerang Dari Atas Atas Atap Atas Atas Rumah Dan Ini Strategi Perang Yang Sangat Indah Ditawarkan Nabi Apakah Pendapat Ini Diterima Dan Ingat Ketika Engkau Bermusyawarah Walaupun Engkau Sebagai Komandan Sebagai Pemimpin Hendaklah Mendengarkan Masukan Dari Orang Lain Pendapat Abdullah Bin Baik Sedangkan Sebagian Besar Anak Anak Muda Yang Tidak Ikut Dalam Perang Badar Dan Pemuda Yang Mencari Syahid Menginginkan Untuk Menyongsong Musuh Ya Rasulullah Marilah Kita Sambut Musuh Kita Agar Mereka Tidak Menanggap Kita Mengetuk Rasulullah Tidak Mereka Yang Mereka Terus Ketika Mereka Bersikeras Dengan Keinginannya Itu Beliau Mengingumi Mereka Dalam Solat Jumat Menasihati Dan Memerintahkan Mereka Untuk Serius Dan Bersungguh Mereka Pun Senang Untuk Menyongsong Musuh Sementara Sebagian Yang Lain Tidak Menyukainya Kemudian Rasulullah Menginami Mereka Pada Solat Ashar Sementara Mereka Telah Bersiap Siaga Rasulullah Masuk Kedalam Rumah Pada Saat Itu Datanglah Dua Sahabat Yang Bernama Saat Bin Musa Dan Musaid Bin Hudair Seraya Berkata Kalian Telah Memaksa Rasulullah Kembalikanlah Keputusannya Kepada Beliau Tiba-tiba Rasulullah Muncul Dengan Pakaian Perannya Dan Sebilah Pedang Yang Terhunus Dan Tutup Kepala Bajak Mereka Kone Menyesal Atas Hikam Mereka Selama Ini Seraya Berkata Kami Tidak Ingin Menentangmu Ambillah Keputusan Sesuai Kehendakmu Ya Rasulullah Kemudian Beliau Menjawab Tidak Pantas Bagi Seorang Nabi Yang Telah Mengenakan Topi Bajanya Untuk Melepas Kembali Sampai Allah Memutuskan Antara Dirinya Dengan Musuhnya Barakallahu Fikul Lakmah Ini Mungkin Terjemahan Topi Baja Kurang Tepat Lakmah Itu Baju Besi Nabi Pakai Baju Besi Dan Lengkap Dengan Penutup Kepalanya Ini Bukan Hanya Topinya Yang Dipakai Tapi Baju Besinya Dan Pada Waktu Perang Uhud Nabi S.W. Pakai Baju Besi Doble Kenapa Beliau Sudah Bermimpi Akan Ada Yang Terbunuh Ini Perang Menakutkan Sehingga Orang Kalau sudah Tahu Dengan Kondisi Musuh Perlu Mempersiapkan Diri Kita Lihat Tadi Nabi Alayhi S.W. Yang Berpendapat Untuk Bertahan Tapi Yang Muda Muda Lebih Memilih Untuk Keluar Jangan Sampai Mereka Masuk Jangan Sampai Mereka Ngira Kita Takut Temu Mereka Kita Siap Menghadapi Mereka Ada Pemuda Pemuda Yang Tidak Ikut Perang Badar Perang Badar Cuma 300 Orang Yang Ikut Jadi Banyak Yang Ikut Dalam Bayangan Mereka Mati Syahid Adalah Sebuah Hal Yang Indah Buat Mereka Maka Mereka Ingin Keluar Menghadapi Musuh Kalau Bicara Pahala Kan Bedalah Pahala Orang Yang Bertahan Di Dalam Kota Dan Pahala Orang Yang Berjalan Menuju Kemedan Perang Bagaimana Rasul S.W. Menggambarkan Seorang Mujahid Yang Keluar Dari Rumahnya Menuju Kemedan Perang Itu Dia Terhitung Seperti Orang Yang Sholat Tidak Berhenti Puasa Tidak Berbuka S.W. Kembali Terima Sampaikan Namanya Musyawarah Nabi Melihat Lebih Banyak Lebih Semangat Orang Orang Yang Nuntut Untuk Menghadapi Kaum Musyrikin Di Luar Kota Medina Maka Nabi Mengikuti Pendapat Mereka Nabi Ikut Nabi Salat Jumat Memberikan Semangat Ketika Khutbah Jumat Kemudian Ternyata Setelah Itu Baru Sahabat Menyesal Kok Kayaknya Kita Maksa Nabi 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 Mengajak Musyawarah Dikasih Tahu Perintah Maka Mereka Harus Samik Namun Ketika Itu Sebuah Pendapat Yang Dilontarkan Maka Terjadilah Diskusi Di Sana Sehingga Ada Yang Ia Dan Ada Yang Tidak Kemudian Nabi Melihat Ternyata Lebih Banyak Yang Ingin Keluar Dibandingkan Yang Ingin Bertahan Disebutkan Yang Ingin Bertahan Itu Yang Tua Tua Dari Kalangan Orang Awas Dan Khazraj Kemudian Juga Disitu Ada Tokoh Munafik Abdullah Bin Ubay Bin Salul Yang Memang Dia Pengecut Dan Nanti Kita Lihat Dia Kabur Bersema Tiga ratus Pasukan Dia Memang Takut Sedangkan Sahabat Ingin Menunjukkan Kita Tidak Takut Menahabin Orang Orang Musyrik Akhirnya Para Sahabat Atas Inisiatif Dari Sa'ad Sa'ad bin Siapa Sa'ad bin Siapa Sa'ad bin Musa Sa'ad bin Musa Kok bisa Sa'ad bin Musa Sa'ad bin Mu'ad Bahasa Arabnya Sa'ad bin Mu'ad Tapi Terjemahannya Sa'ad bin Musa Siapa Sa'ad bin Mu'ad Sa'ad bin Mu'ad Sahabat Nabi Yang Ketika Meninggal Bergetar Arshallah Subhanahu Wa Ta'ala Ini jamaah tadi yang sampaikan Kita belajar dari buku terjemahan Kadangkala jadi salah Menyampaikan ke orang Akhirnya orang ngomongnya Sa'ad bin Musa Padahal Sa'ad bin Mu'ad Nah Sa'ad bin Mu'ad Dan Usad bin Khudair Dia Dua orang tokoh Dari kalangan Orang-orang Ansor Maka dia menegur Yang muda-muda Tadi Akhirnya mereka juga Menyesal Namun Penyesalan itu Sudah terlambat Jadi seorang Nabi Kalau sudah pakai Baju perangnya Itu gak boleh dibuka Makanali Nabi Iza Labisa La Matahu Ayyabu'ah Gak ada Nabi sudah pakai baju perang Lepas lagi Gak ada Hatta Sampai keputusan Allah yang berlaku Menang atau kalah Tetap jalan Warakallahu fikum Nah Itu Nabi A.S Kita jadi tahu Nabi itu juga ada SOP-nya Ada aturan yang harus Beliau ikuti Dan beliau sampaikan Kepada para sahabat Yang keputusan itu Membuat mereka Harus menelan Pil pahit Untuk kedepannya Nah Tepat Barakallahu fikum Makanya dari awal Sahabat-sahabat Yang mulia itu Ngelihat nih Abdullah bin Ubey bin Zal Ini pengecut memang Awal dia setuju Memang pendapat Nabi A.S Bukan karena pendapat itu Menurut dia bagus Tapi pendapat itu Menyelamatkan diri dia Dari kematian Pikinya dia Dia tinggal-tinggal Di rumahnya Tutup pintu rumahnya Dia punya benteng Udah orang-orang perang Dia gak ikut Karena memang dia gak beriman Maka dalam perjalanan Seribu orang berangkat nih Dalam perjalanan Dari kota Medina Menuju ke arah Uhud Menuju ke arah utara Jadi kalau kita lihat Masjid Nabawi Kita ngadep ke arah utara Membalikin Qiblat Kita akan melihat Jabal Uhud Ke arah sana Disitu ada Masjid Mustarah Tempat istirahatnya Nabi A.S Sebelum sampai ke Uhud Tiga ratus orang Berpisah Dari seribu orang Siapa yang memprovokasi mereka Proksul Munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul Apa kata dia Atta'ahum wa'asani Dia malah taat Sama tu anak-anak muda tu Malah sama Pendapatku itu Dia gak ikutin Kalau dia mengatakan Lu kenapa kita Membunuh diri kita Kenapa kita Membunuh diri kita Apa tujuannya Ayuhannas Disiap provokasi Akhirnya Orang-orang yang Memang Munafiq Plus yang di hatinya Ada keraguan Jadi orang-orang beriman itu Ada yang benar-benar Munafiq Munafiq ini Munafiq iktiqah Di dalam artian Dia pura-pura beriman Ada yang beriman Dia beriman beneran Tapi ada penyakit di hatinya Masih ada keraguan Padahal mereka hidup Di masa Nabi Muhammad Alayhi surat wa'asalat Mereka melihat Dan menyaksikan Nabi Alayhi surat wa'asalat Lihat ayat-ayat itu turun Mereka tahu Bagaimana ketika Perang badar Umat Islam Menang Dengan jumlah yang sedikit Tapi tidak membuat mereka beriman Berimannya pura-pura 300 orang Tidak sedikit Provokator itu cukup satu Tapi dia dapat Mempengaruhi 300 orang Maka jangan meremehkan Ketika ada provokator Di satu daerah Ini kalau tidak dibungkam Membahayakan Sehingga di kota Medina Nanti mungkin kita akan Sampai kepada Bagaimana Nabi Alayhi surat wa'asalat Menyuruh seorang sahabat Untuk membunuh Satu provokator Di kota Medina Yang membahayakan Yang suka Menyakiti Nabi Alayhi surat wa'asalat Dengan omongan-omongannya Dari kalangan Yahudi Baib 300 orang Pergi Tidak membuat semangat Para sahabat Jadi kendur Memang perlu dipisahkan Jemaat Kotoran itu Perlu dipisahkan Kalau kotoran Kumpul sama yang bersih Takut yang bersih Jadi kotor Mending Tidak usah ikut Ma'am Tafadbar Dilanjutkan Di tengah perjalanan Rasulullah Melakukan infeksi pasukan Ternyata terdapat Beberapa anak kecil Yang belum memiliki Kemampuan untuk berperang Hanya semangat saja Dan keinginan Untuk menjadi syuhada Rasulullah Menolak Keikut sertaan mereka Karena masih kecil Di antara mereka Yang ditolak adalah Samurah bin Dunduk Dundab Dan Rafiq bin Hudayj Usia mereka Ketika itu Baru 15 tahun Kemudian Dikatakan kepada beliau Ya Rasulullah Rafiq itu Memiliki keahlian memanah Kemudian beliau pun Mengizinkannya Selain itu Dikatakan kepada beliau Samurah dapat Mengalahkan Rafiq Maka beliau pun Mengizinkannya Barakallah fikum Subhanallah Pasukan itu berangkat Seribu orang itu berangkat Secara Natural Berpisah Orang-orang Munafiq Selesai Nabi tidak perlu Memilah lagi Mereka terpilah Secara alami Mereka Tersingkirkan Sendiri Dan itu Sebuah Kemenangan Buat umat Islam Ketika Luntur Orang-orang Munafiq Setelah tinggal 700 Nabi Yang Menyeleksi Lagi Di tempat Istirahat Yang tidak Sampaikan Ada masjid Namanya Masjid Mustarah Dekat situ Ada tempat Nabi Menginfeksi Pasukannya Ternyata Banyak Anak-anak Kecil Ada yang Umur 13 Tahun Mau ikut Jadi Disuruh pulang Nabi Umur 15 Tahun Disuruh pulang Nabi Di antara Samurah Bin Jundub Dan Rafiq Bin Khadij Samurah Bin Jundub Ditolak Nabi Engkau pulang Lalu Ada yang Mengatakan Ya Rasulullah Inna Rafiq Rajulun Ramin Rafiq Ini Pemanah Masya Allah Umur 15 Tahun Sudah Jadi Pemanah Yang Handal Artinya Memang Mungkin Secara Fisik Dia Kecil Tubuhnya Kalau Kita Bicara Sniper Itu Gak perlu Orang Yang Gagah Besar Karena Memang Dia Menyerang Musuh Dari Arah Jauh Yang Diperlukan Adalah Keahlian Maka Kita Jangan Meremehkan Orang Yang Kurus Ya Aduh Kurus Ini Nah Dia Menyerang Dari Jauh Antum Mungkin Gagah Perkasa Antum Pegang Pedang Bersama Seorang Yang Antum Tidak Bisa Kemana Mana Gitu Makanya Para Sahabat Mengatakan Kepada Nabi Tentang Kemampuan Rafiq Bin Khadish Akhirnya Diterima Rafiq Bin Khadish Karena Dia Memiliki Kemampuan Tersama Gak Terimalah Afwan Nah Yang Gak Terima Itu Rafiq Yang Pemanah Yang Gak Terima Samurah Benjunt Samurah Datang Kepada Suami Ibu Dia Mengatang Ya'am Aku Gak Boleh Ikut Sama Nabi Sallallahu Padahal Aku Itu Kalau Gulat Bisa Ngelahkan Rafiq Subhanallah Ketika Anak Anak Sekarang Sukanya Main Main Sekarang Banyak Anak Anak Yang Suka Main Game Perang Apakah Mungkin Ketika Mereka Dihadapkan Berperang Yang Sebenarnya Mereka Akan Berperang Enggak Mereka Hanya Pandai Memainkan Jari Mereka Sama Sekali Tidak Pandai Memainkan Pedang Walah Memainkan Senjata Enggak Ada Mereka Hidup Dalam Hayalan Melaka Maka Samurah Benjundu Maksa Ingin Ikut Dia Kok Bisa Orang Yang Anak Kalahkan Dalam Bergulat Ikut Anak Ikut Orang Sekarang Maunya Main Main Layangan Main Ini Perang Akhirnya Suami Ibunya Ini Datang Jumpai Nabi Menjelaskan Menjelaskan Keluhan Dia Punya Anak Istrinya Lalu Nabi Mengatakan Al-Sulatah Sarah Kalau Kita Mau Lihat Buktikan Kalau Engkau Bisa Mengalahkan Rafi Bin Khadij Dan Betul Samurah Benjundu Mengalahkan Rafi Bin Khadij Lalu Dia Diperbolehkan Untuk Ikut Perang Itu Anak Anak Muda Semangatnya Di Sana Sekarang Anak Umur 15 Tahun Jangan 15 20 Tahun Apa Si Pegangan Dia Kesibukan Dia Masih Nganggur Ya Ia Sibuk Main HP Mengikuti Tren Tren Yang Mungkin Enggak Berguna Buat Dia Lanjutkan Rasulullah Pun Melanjutkan Pergerangannya Saya Berkata Siapakah Orang Yang Dapat Mengantarkan Kami Ketua Usuh Lebih Dekat Lagi Abu Khaisamah Berkata Saya Ya Rasulullah Kemudian Dia Mengajak Nabi Melintasi Bukit Bani Harithah Dan Perkebunan Mereka Ketika Melintasi Kebun Milik Merongkah Bin Khaisi Seorang Munafik Yang Buta Matanya Ketika Yang Mendengar Nabi Dan Sahabatnya Akan Melintasi Kebunnya Ia pun Melemparkan Segenggam Tanah Ke arah Para Sahabat Sambil Berkata Jika Kamu Adalah Rasulullah Aku Tidak Halalkan Masuk Ke Kebun Ku Sahabat Pun Mengepung Untuk Membunuhnya Tapi Rasulullah Mencegah Mereka Dan Bersabda Janganlah Kalian Membunuhnya Sesungguhnya Orang Ini Telah Buta Hatinya Sebagaimana Telah Buta Barakallah Fikum Ya Nabi Alayhi Salatu Assalam Beliau Adalah Rasulullah Beliau Menempatkan Dirinya Sebagai Utusan Allah Ada Perkara-perkara Yang Lebih Diketahui Oleh Para Sahabat Dan Urusan Dunia Maka Nabi Pernah Mengatakan Alayhi Salatu Assalam Antum A'lamu Bi Umuri Dunia Maka Lebih Ngerti Urusan Dunia Kalian Maka Nabi Mengatakan Kepada Para Sahabat Siapa Yang Bisa Mengantarkan Kita Untuk Sampai Ke Tempat Musuh Musuh Itu Lebih Dekat Lagi Jalan Pintas Nabi Minta Jalan Pintas Maka Muncullah Sahabat Abu Khaytham Mengatakan Aku Rasul Rasul Aku Tau Jalannya Fasalaka Bihi Harrata Bani Harithah Harrah Itu Bukan Bukit Disini Sebutkan Melintasi Bukit Bani Harithah Harrah Itu Adalah Bekas Lava Lava Gunung Merapi Di Kota Medina Itu Kalau Kita Lihat Ada Batu Batu Hitam Itu Yang disebut Harrah Disul Nabi Melewati Tempat Ini Jalan Pintas Tapi Memang Tidak Bisa Dilalui Oleh Ontah Ontah Karena Jalannya Dekat Mereka Tinggal Jalan Kaki Mereka Ketika Lewat Sana Lewat Di Kebun Merba Bin Qaydi Muslim Tapi Munafik Jadi Orang Orang Munafik Ini Kadangkala Nggak Nampak Dalam Kondisi Senang Karena Kalau Bicara Sedang Gembira Siapa Yang Nggak Siap Gembira Semua Siap Untuk Bergembira Yang Nggak Siap Untuk Susah Ketika Dilewatin Kebun Dia Mengatakan Aku Tidak Menghalalkan Engkau Untuk Melewatin Kebun Kau Engkau Rasul Sosial Sedangkan Kita Nabi Adalah Pemimpin Mantas Dengan Orang Orang Beriman Daripada Mereka Sendiri Maka Beliau Melewatin Kebun Tersebut Tanpa Merusak Tapi Namanya Orang Munafik Dia Tidak Menghalalkan Bahkan Dia Melemparin Dengan Debu Para Sahabat Sahabat Ingin Membunuh Dia Karena Dia Sudah Menampakkan Kemunafikan Bukan Yang Ngasih Jalan Ngasih Minum Ketika Mereka Ingin Membunuh Orang Itu Nabi Tengatakan Latak Tulu Jangan Dibunuh Untuk Orang Fahuwa A'mal Qalbi Wa A'mal Basrni Orang Buta Hati Dan Buta Mata Udah Biarin Ngasih Diurusin Dan Ini Sebuah Sikap Yang Bijak Nanti Kita Akan Masuk Kepada Hikmah Hikmah Tapi Anda Ingin Menyampaikan Bahwasanya Ada Orang Orang Yang Suka Mencelah Suka Komentar Negatif Omongannya Enggak Enang Enggak Usah Ditimpali Enggak Usah Dijawab Diapakan Dibiarin Dan Buktinya Nabi Alayhi Salatu Membiarkan Enggak Usah Diurusin Udah Orang Itu Kalau Enggak Ditanggapin Sakit Hati Masha Masha Makanya Sampai Kata Imam Shafi'i Rahimah Allah Ta'ala Kalau ada Orang Bodoh Berbicara Jangan Dijawab Jawaban Terbaik Buat Orang Orang Bodoh Adalah Diam Kalau Engkau Bersuara Menjawab Maka Engkau Telah Membuat Hati Dia Lapang Dia Semakin Gembira Jangan Makanya Kalau ada Orang Yang Membuli Kita Kalau Kita Jawab Dia Semakin Jadi Memang Dikatakan Kamu Itu Bodoh Lalu Kita Jawab Kamu Yang Bodoh Dia Semakin Jadi Tapi Ketika Ada Orang Bodoh Katakan Kita Bodoh Mudah Anak Belajar Lagi Dia Mengomong Apa Setelah Dia Kehabisan Akal Dan Kehabisan Kata-kata Ketika Antum Mengatakan Jazakallah Khair Atas Masukan Barakam Lanjutkan Rasulullah Melanjutkan Perjalanannya Hingga Sampai Di Sebuah Lombah Di Uhud Dengan Posisi Membelakangi Tunung Uhud Dan Melarang Sahabat Untuk Berperang Hingga Ada Instruksi Sabtu Pagi Beliau Telah Siap Untuk Berperang Bersama 700 Sahabat Beliau Menugaskan Para Pemanah Yang Berjumlah 50 Orang Di Bawah Komando Abdullah Bin Zubair Untuk Tetap Dalam Posisinya Tidak Meninggalkan Postnya Sekalipun Ia Melihat Pasukannya Di Sambar Burung Posisi Para Pemanah Ini Berada Di Belakang Pasukan Utama Dan Rasulullah Posisi Para Pemanah Ini Berada Di Belakang Pasukan Utama Dan Rasulullah Memerintahkan Para Pengusir Kau Musyrikin Dengan Hujan Panah Agar Tidak Menyerah Kau Muslimin Dari Arah Belakang Barak Allah Berangkatnya Kau Muslimin Meninggalkan Kota Medina Itu Sore Hari Setelah Solat Asar Hari Jumat Lalu Di Tengah Jalan Ada Infeksi Pasukan Kemudian Mereka Malam Hari Melanjutkan Perjalanan Melewatin Tadi Harrah Lalu Melewatin Kebon Kebon Dan Sampailah Mereka Di Uhud Mungkin Nanti Bisa Ditampilkan Atau Nanti Pekan Depan InsyaAllah Kita Akan Gambarkan Dimana Letak Pasukan Nabi Di Sini Digambarkan Bahwasanya Mereka Menjadikan Uhud Sebagai Punggung Mereka Dan Juga Menjadikan Ada Bukit Kecil Jabal Ainain Yang Kemudian Dikenal Kalau Jemaah Umroh Berangkat Ke Uhud Mereka Dikasih Tahu Ini Jabal Rumah Ini Jabal Pemanah Itu Bukit Yang Disitu Nabi Alayhi S.W.A. Meletakkan 50 Pemanah Haibat Fillah 50 Pemanah Ini Mereka Orang-orang Yang Ahli Memanah Bukan Yang Baru Latihan Memanah Di Bawah Komando Abdullah Bin Jubair Perintah Nabi Jelas Nabi Mengatakan Menang Atau Kalah Tetap Jamal Rahim Allah Ada Perintah Perintah Nabi Yang Nggak Perlu Kita Beristihad Nggak Perlu Capek Capek Lagi Karena Ijtihad Itu Memerlukan Kekuatan Ilmu Kepandean Kecerdasan Dalil Dalil Makanya Ketika Ada Nas Nggak Ada Kias Nggak Boleh Udah Nas Nggak Mau Istihad Gimana Dan Nabi Benar-benar Jelas Mengatakan Kepada Mereka Menang Atau Kalah Sampai Dalam Kondisi Kalah Karena Biasanya Dalam Kondisi Kalah Itu Mereka Ingin Membantu Ingin Menolong Masa Sahabannya Dibantai Mereka Diam Aja Duduk Di atas Bukit Itu Maka Nabi Menjelaskan Kepada Mereka Walaupun Burung-burung Itu Memakan Tubuh Kita Bangkai Kita Jadi Kalau bicara Burung Memakan Bangkai Para sahabat Udah berhari-hari Itu Nabi Nabi Mengatakan Kalian Jangan Tur Tetap Disini Menang Pun Kalian Jangan Tur Tugas Kalian Menjaga Punggung Umat Islam Supaya Tidak Diserang Dari Belakang Tapi Kalau Allah Berkanda Terjadilah Apa yang Terjadi Barakallahu Sikm Nah Lanjutkan Rasulullah Tampil Dengan Dua Baju Perangnya Sementara Kaum Masyrikin Tengah Menyiapkan Pasukannya Mereka Memiliki Pasukan Cavaleri 200 Ekor Kuda Dengan Sayap Kanannya Didampingi Oleh Khalid Bin Walid Dan Sayap Kirinya Didampingi Oleh Ikrimah Bin Abu Jahal Perang Diawali Dengan Pertarungan Satu Lawan Satu Ini Ada yang Kurang Anda Barusan Nunggu Kok Nggak Dibaca Baca Ya Pasukan Orang Orang Musyrikin Ketika Itu Dibagi Jadi Tiga Pasukan Apa Pejalan Kaki Itu Infantri Infantri Kemudian Pendunggang Kuda Cavaleri Cavaleri Jadi Di tengah Itu Ada Infantri Disebutkan Dia Basyrapnya Disebutkan Faja'alu Alal Maimanati Khalid Ibn Walid Wa Alal Maisarati Ikrimah Bin Abu Jahal Wa Alal Musyati Sofwan Bin Umayyah Jadi Yang menjadi Komandan Pasukan Pejalan Kafir Infantri Itu Adalah Sofwan Bin Umayyah Tolong Ditambahkan Di sini Jadi Sofwan Bin Umayyah Menjadi Komando Infantri Sedangkan Cavaleri 200 Kuda Dibagi Dua Yang Sayap Kanan Dengan 100 Ekor Ontah Di bawah Khalid Bin Walid Dan Yang Sebelah Kiri Dipimpin Oleh Ikrimah Bin Abu Jahal Ini Tiga Komandan Pasukan Nantinya Masuk Islam Semua Cama Subhanallah Kita Tidak 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 Hidayah Maka Kadang Kala Kita Orang Benci Banget Tidak 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 Mungkin Masuk Islam Gimana Tidak Mungkin Masuk Islam Ini Sofwan Bin Umayyah Masuk Islam Padahal Bapaknya Terbunuh Ketika Perang Badr Ikrimah Bin Abu Jahal Bapaknya Terbunuh Perang Badr Dan Dia Masuk Islam Khalid Ibn Walid Yang Membunuh Para Sahabat Nabi Ketika Perang Uhud Dia Pun Masuk Islam Inna Kala Tahdiman Ahbab Tawalak Inna Allah Yahdiman Yasha Kau Nggak Bisa Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Kocintai Tapi Allah Memberikan Hidayah Kepada Siapa Yang Allah Kehendaki Dan Allah Tuh Lebih Tahu Siapa Yang Pantas Mendapatkan Hidayah Barakallahu Nah Dilanjutkan Sallam Mengomentari Sesungguhnya Setiap Nabi Memiliki Pengikut Setia Dan Pengikut Setiaku Adalah Zubair Bin Awad Barakallahu Subhanallah Ini Mungkin Kita Kalau Baca Kayak Gini Nggak Terlalu Nggak Terlalu Mengbayangkannya Jadi Awal Perang Itu Satu Lohan Satu Keluarlah Dari Sof Orang Orang Mushrikin Yang Bernama Tolha Bin Abi Tolha Ini Orang Gagah Dia Memegang Panji Jadi Memegang Panji Memegang Bendera Itu Memang Orang Yang Harus Bertahan Karena Jatuhnya Panji Itu Menunjukkan Kekalahan Maka Ditantang Keluar Dia Siapa Yang keluar Dari Pasukan Umat Islam Zubair Bin Awam Tahu Bagaimana Zubair Bin Awam Dididik Sama Ibunya Sofia Nah Zubair Ini Suaminya Asma Anaknya Namanya Abdullah Bin Zubair Neneknya Itu Bibinya Nabi Sofiyah Binti Abdil Muttalib Di Kota Mekah Jauh Sebelum Nabi Alayhi Salatu Wasallam Hijrah Zubair Itu Dididik Sama Sofia Untuk Jadi Seorang Pejuang Dia Dikasih Sama Ibunya Itu Tombak Yang Pendek Tombak Nggak Panjang Dia Ngomong Kuma Pendek Tombak Nya Engkau Maju Jadi Panjang Tombak Bukan Kita Ngendalkan Tombak Engkau Yang Maju Dan Ketika Di Mekah Itu Suka Dipukulin Zubair Sama Ibunya Sampai Orang Ngomong Engkau Itu Nggak Kayak Ibu Didik Dia Kata Sofia Aku Mendidik Dia Untuk Jadi Pejuang Dan Terjadi Ini Hasil Didikan Sofia Ketika Orang Uhud Zubair Ini Ini Musuhnya Tolha Bin Abi Tolha Ini Di Atas Ontah Zubair Di Bawah Jangkak Bagaimana Kita Bisa Bayangin Ontah Itu Tinggi Zubair Ini Berlari Sampai Naik Ke Ontah Tolha Habib Nabi Tolha Ini Kok Dari Bawah Dia Perang Dia Loncat Naik Ontah Diturunin Dibanting Ke Bawah Kok Dikatakan Disini Ditebas Nggak Ditebas Disebutkan Dalam Bahasa Rabnya Tidak Ditebas Apa Dibas Sembleh Diturunkan Disembleh Kita Tau Tebas Itu Lehernya Ditebas Tapi Ini Disembleh Demi Untuk Menumbuhkan Ketakutan Di diri Musuh Bawah Bawah Yang ada Di pasukan Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Singa Singa Yang siap Untuk Mati Dan Memang Kejadian Itu Membuat Mental Orang-orang Musyrikin Down Ini Di atas Ontah Sama yang Jalan kaki Mati Nah Kemudian Setelah Perang Tanding Itu Terjadilah Peperangan Tafat Barak Barak Mereka Mereka Tahu Jumlah Pasukan Ini Tidak Banyak 700 Jumlah Mereka 3000 Secara Matematika Dulu Itu Perang Itu Ya Satu Lawan Satu Satu Mati Artinya Mereka Dulu Mengandalkan Jumlah Jumlah Yang Lebih Banyak Insya Allah Akan Menang Karena Bicara Panah Oke lah Panah Panahan 300 Panah 300 Panah Mati 300 Orang Jumlah Mereka Masih Ada Lagi Tapi Subhanallah Allah Memberikan Kemenangan Kepada Umat Islam Strategi Yang Dibuat Sehingga 200 Pasungan Berkuda Itu Yang Selalu Ingin Nyerang Dari Belakang Gak Bisa 50 Orang Selalu Menghujani Mereka Dengan Panah Dan Mereka Akhirnya Tidak Berani Mendekat Karena Akan Membahayakan Diri Mereka Dan Membahayakan Kuda Kuda Mereka Disebutkan Disini Umat Islam Saat Itu Tengah Diuji Dengan Kebaikan Anda Tengah Tengah Apakah Terjemahan Ini Tepat Disebutkan Disini Wa Abla Kathirun Al Muslimina Fihadal Yawm Bala'an Hasan Arti Umat Islam Pada Waktu Itu Berjuang Dengan Perjuangan Yang Indah Mereka Menampakkan Kepahwalan Mereka Sehingga Membuat Orang-orang Mushriki Tidak Berdaya Menghadapi Mereka Barakallahu Fikum Nah Mereka Berperang Dengan Gagah Berani Begitu Pula Sehingga Allah Dan Rasulnya Hamzah Bin Abdul Muttalib Bahkan Riau Sempat Membunuh Beberapa Pembawa Banti-banti Kemusyrikan Dari Bani Kadudar Namun Tiba-tiba Washi Yang Sejak Mencari Kesempatan Untuk Membunuh Hamzah Melemparkan Tomatnya Hingga Membunuh Nya Washi Menceritakan Peristiwa Tersebut Sebagaimana Yang Terdapat Dalam Sohi Al-Bukhari Sesungguhnya Hamzah Telah Membunuh Tu'aymah Pada Perang Badar Tuanku Zubair Muttim Berkata Kepadaku Jika Kamu Berhasil Membunuh Hamzah Yang Telah Membunuh Kamanku Maka Kamu Akan Merdeka Tidak Menjadi Budak Lagi Ketika Orang-orang Keluar Menuju Untuk Berperang Untuk Berperang Aku Ikut Bersama Mereka Takkala Pasukan Sudah Saling Berhadapan Tampilah Sibah Saya Berkata Maka Tampilah Hamzah Menghadapinya Saya Berkata Hai Sibah Anak Induk Singa Yang Putus Ekornya Apakah Kamu Menentang Allah Dan Rasulnya Maka Hamzah Mampu Membunuh Nya Al-Qur Menyelip Di balik Batu Untuk Mendekati Hamzah Dan Kemudian Aku Barakallahu Fikun Jemaah Nah Kita lihat Disini Ada disebutkan Beberapa Para sahabat Yang berjuang InsyaAllah Nanti Akan Ditonjolkan Bagaimana Satu Persatu Sahabat Menampakkan Perjuangan Mereka Untuk Allah Azza Talha Bin Ubaidillah Abu Talha Suaminya Umm Sulaim Sa'ad Bin Abi Waqas Kemudian Hamzah Sayyidu Syuhada Kalau Kita Berangkat Ke Uhud Kita Akan Ketemu Kuburannya Hamzah Di Sana Hamzah Ini Paman Nabi Tapi Umurnya Sebaya Nabi Nabi Siapa Yang Membunuh Hamzah Wahsy Wahsy Ini Gak ada Hubungan Apa-apa Sama Hamzah Gak ada Urusan Sama Hamzah Hanya Saja Dia Jadi Pembunuh Bayaran Dia Seorang Budak Dari Habasyah Yang Pandai Melemparkan Tombaknya Maka Dia Dijanjikan Oleh Majikannya Jubair Bin Mut'in Kalau Engkau Bisa Membunuh Hamzah Yang Telah Membunuh Pamannya Maka Engkau Bebas Dan Akhirnya Kedatangan Wahsy Ke Uhud Itu Hanya Karena Dia Ingin Bebas Dia Sama Sekali Engkak Kenal Sama Hamzah Dalam Artian Engkak Ada Dendam Pribadi Sama Hamzah Engkak Ada Yang Diinginkan Wahsy Adalah Kebebasan Kemerdekaan Dan Wahsy Melihat Bagaimana Hamzah Karena Dari mana Kita tahu Cerita Wahsy Ini Karena Wahsy Masuk Islam Dan Dia Menceritakan Proses Pembunuhan Dia Untuk Hamzah Penyerangan Dia Untuk Hamzah Kepada Nabi Alayhi Salatu Disebut Dalam Sahih Bukharya Bagaimana Wahsy Sembunyi Pokoknya Dia Ada Orang Nyerang Dia 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 Kabur Dia Cuma Membunuh Hamzah Dan Dia Membunuh Hamzah Dalam Kondisi Hamzah Tidak Melihat Dia Sehingga Ini Bukan Perang Tanding Kemudian Hamzah Kalah Sama Wahsy Tidak Barakallahu Barakallahu Subhanallah Jaman Memang Nanti kita akan Bahas Nabi Alayhi Salatu Assalam Itu Akhirnya Memang Tidak 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 Wahsy Kalau Bisa Jangan Menampakkan Wajah Supaya Nabi Tidak Ingat Sama Hamzah Wahsy Datang Ikut Kanjian Di Masjid Nabawi Solat Tapi Dia Tidak Menunjukkan Tubuhnya Wajahnya Kepada Nabi Wahsy Masuk Islam Dan Dia Pun Jadi Muslim Yang Baik Dan Dengan Tombak Yang Pernah Dia Bunuh Hamzah Dengannya Dia Membunuh Musuh Allah Subhanahu Ta'ala Itu Musaylamah Al-Kadha Radiyallahu Ta'ala An Wahsy Wa An Hamzah Wa An Ashabin Nabi Alayhi Salatu Wasallam Jaman Narasa Mungkin Kita Masuk Ke Sesi Tanya Jawab Karena Masih Panjang Cerita Tentang Peran Uhud Ini Silahkan Kalau Mungkin Ada Yang Ingin Ditanyakan Wa Aleykumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Dari Kau Musrikin Kan Ada Pasukan Berbuda Ustaz Kau Dari Kau Musrikin Tidak Ada Yang Memanah Dan Memang Kalau Dilihat Tidak Disebutkan Ada Pasukan Berkuda Ada Pasukan Beronta Karena Tadi Anda Sampaikan Mereka Ini Harus Lewat Jalan Yang Susah Ditempuh Oleh Winatang Mereka Melewatin Harroh Batu-batu Hitam Yang Tajam Nanti Kita Bicara Ketika Perang Ahzad Perang Kondak Perang Parit Tahun Kelima Hijriah Itu Kenapa Para sahabat Hanya Bikin Parit Yang Menyambung Dua Harroh Dua Batu Hitam Parit Itu Cuma Ya Dua Kilo Dua Ratus Meter Padahal Kalau Harus Ngelilingin Kota Medina Mereka Berbulan Bulan Mereka Cukup Menyambungkan Dua Harroh Dua Batu Hitam Yang Tajam Tajam Itu Yang Tidak Bisa Dilewatin Oleh Kuda Yang Tidak Bisa Dilewatin Oleh Ontah Sehingga Nabi Menyayakan Pemilik Kebun Tersebut Jadi Memang Sepanjang Yang Anda Baca Tidak Disebutkan Mereka Menaikin Kuda Atau Menaikin Ontah Yang Ada Adalah Pasukan Pemanah Dan Pasukan Pejalan Kaki Kalau Mungkin Ada Yang Pernah Membaca Bisa Disampaikan Ya Pemilik Pemilik Pemilik